Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tuhan merencanakan agar kita menikmati kesukaan di rumah doa. Nah, saudara ku ingin kasih dalam Tuhan sebagian kita akan berkata rumah doa mungkin sebagian kita berkata aduh pendeta, saya mungkin akan menikmati kesukaan di tempat-tempat rekreasi saya mungkin akan menikmati kesukaan di tempat-tempat hiburan tapi bagaimana kita bisa menikmati kesukaan di rumah doa? Nah, tidakkah kita ingat apa yang Daud pernah katakan bahwa satu hari di rumah Tuhan jauh lebih indah daripada seribu hari di tempat lain? Bahkan Salomo pernah berkata bahwa satu hari di rumah Tuhan lebih indah daripada seribu hari di rumah pesta Nah, pertanyaannya sebetulnya apa yang dimaksud dengan rumah doa? Nah, saudara ku ingin kasih dalam Tuhan yang dimaksud dengan rumah doa yang pertama bahwa rumah doa itu dapat berarti keluarga yang rukun dan rohani itu termasuk rumah doa jadi kalau di keluarga kita ada penyembahan kepada Tuhan ada doa tiap pagi, ada tertawa, ada canda itulah rumah doa sehingga kita menyebut keluarga kita sebagai tempat kesukaan karena dibangun rumah doa lalu yang kedua rumah doa juga dapat berarti gereja kita dimana kita bukan hanya datang dan beribadah namun kita membentuk suasana kekeluargaan yang manis dan indah ya kan, kalau kita terlibat dalam pelayanan disitu ada saling menguatkan, ada saling sharing ada saling keterlibatan satu sama lainnya itu pun disebut rumah doa yang ketiga rumah doa juga dapat berarti hidup kita ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang sejati maka hidup kita juga dapat berarti rumah doa itu sendiri karena Paulus berkata biarlah tubuh kita ini menjadi baik Allah yang kudus dan yang keempat rumah doa juga dapat berarti lingkungan kita sekolah kita tempat kerja kita dimana kita dapat melayani Tuhan dimana kita dapat membesarkan nama Tuhan kita dapat meluaskan pekerjaan Tuhan sehingga orang memandang dunia dalam sisi negatifnya tapi kita memandang dunia sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih, kemuliaan, dan kuasa Tuhan yang luar biasa haleluya selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita langkah-langkah ke depan kita penurunan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang rumah doa sehingga dikarang sebuah lagu jadikan aku Tuhan rumah doamu haleluya dan selaku yang kasih dalam Tuhan di dalam pembahasan kita tentang rumah doa kita mau sama-sama belajar dari Yesaya 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di bawah judul perikop keselamatan adalah bagi semua orang Yesaya 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata sudah tentu Tuhan tak memisahkan aku daripada umatnya dan janganlah orang kebiri berkata sesungguhnya aku ini pohon yang kering sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjanku kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan satu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia untuk mengasih nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku aku akan berkenaan kepada korban-korban bekaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun saudara ku yang kekasih dalam Tuhan ayat-ayat bacaan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang dasyat bahwa Tuhan akan membawa kita ke gunungnya yang kudus dan akan memberi kepada kita kesukaan di rumah doa nah kita sudah mengerti rumah doa dapat berarti keluarga kita gereja kita hidup pribadi kita serta lingkungan kita nah tetapi pertanyaannya bagaimana rumah doa itu dapat berlaku dan dapat terjadi karena saya percaya betul rumah doa tidak dapat terjadi secara otomatis dengan sendirinya yang pertama saya pelajari untuk menjadikan rumah doa kita butuh kerja keras saudara ku yang kekasih dalam Tuhan keluarga seringkali bisa saja ada friksi bisa saja ada masalah tetapi bagaimana supaya dalam keluarga yang kadang-kadang ada masalah ini tetap bisa rukun ini kan membutuhkan kerja keras membutuhkan keinginan untuk saling memahami mengerti bukan hanya pokoknya saya mau begini masa bodoh sama yang lain saudara ku yang kasih dalam Tuhan keegoisan menghancurkan segala sesuatunya karena Tuhan butuh orang-orang yang mau kerja keras demi terciptanya keluarga kita sebagai rumah doa demi terciptanya gereja kita sebagai rumah doa demi terciptanya tubuh kita hidup kita sebagai rumah doa demi terciptanya lingkungan kita sekolah kita tempat kerja kita sebagai rumah doa karena itu jangan menyerah jangan putus asa jangan berkata ah Tuhan kayaknya udah gak mungkin jangan tetap kerja keras usahakanlah sampai kita mencapainya karena itu bukan dari kekuatan kita sendiri roh kudus yang memampukan kita untuk itu yang kedua saya pelajari bahwa rumah doa itu memang tidak terjadi dengan sendirinya yang kedua itu butuh komitmen ketaatan komitmen ketaatan artinya mau itu menyenangkan mau itu tidak menyenangkan mau itu menguntungkan atau mau itu tidak menguntungkan mau itu di saat-saat saya sedang suka cita mau itu di saat-saat saya sedang rasa letih dan lelah tetapi karena itu komitmen berarti saya tetap harus taat nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan keberadaan seperti itulah yang memampukan rumah doa dapat tercipta karena itu jangan jadi orang Kristen yang gampang kecewa saudara ku dimana-mana kita bisa saja menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan tetapi kalau kita cepat menyerah kalau kita cepat putus asa kalau kita cepat kecewa maka kita gak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kita gak bisa menikmati kesukaan di rumah doa yang ada kita cuma hanya menangis di masa-masa kehidupan kita sebagai amal saya mau ingatkan mari kita kerja keras mari kita memiliki komitmen ketaatan dan yang ketiga memang rumah doa tidak jadi dengan sendirinya itu butuh kesiapan untuk menyalipkan daging nah bicara tentang menyalipkan daging saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini yang seringkali sukar orang bisa saja korban uang orang bisa saja korban tenaga orang bisa saja korban waktu tetapi ini yang saya mau bilang tidak banyak orang yang mau korban perasaan ini yang saya bilang menyalipkan daging buat orang-orang tertentu nyumbang gereja itu hanya memberikan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia buat orang-orang tertentu memberikan waktunya buat Tuhan ya sekaligus mengisi waktu lah ya kan buat orang-orang tertentu memberikan tenaganya buat Tuhan dia pikir ya sekedar ada variasi dalam hidup lah tetapi kalau bicara tentang korban perasaan bicara tentang berani menyalipkan daging berani menyalipkan kesombongan ini membutuhkan sungguh-sungguh komitmen penyerahan hidup yang total kepada Allah jadi agar menjadikan gereja kita rumah kita keluarga kita hidup kita lingkungan kita sekolah kita tempat kerja kita sebagai rumah doa kita butuh kerja keras kita butuh komitmen ketahatan kita butuh kesiapan untuk menyalipkan daging dan yang keempat yang terakhir kita butuh kemajuan dalam hal-hal rohani artinya apa? bukan hanya target-target duniawi yang kita harapkan tetapi kita punya target-target rohani artinya saya mau lebih maju dalam hal-hal rohani saya mau lebih mampu mengampuni saya mau lebih mampu tenang dalam segala perkara saya mau lebih mampu dalam berserah saya mau lebih mampu mengerti memahami kendak Allah saya mau lebih lagi lebih dalam lagi dalam pimpinan tuntunan roh kudus dan mengerti tentang pengurapan Tuhan waktu kita maju dalam hal-hal rohani maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan hidup kita makin hari makin berkenaan kepada Tuhan lingkungan kita kita bangun sebagai rumah doa keluarga kita kita bangun sebagai rumah doa gereja kita kita bangun sebagai rumah doa bahkan tubuh kita hidup kita kita dirikan rumah doa dalamnya haleluya saudara ku yang kasih dalam Tuhan jika serangan dilayan dari lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus melalui program ini juga kita mau berdoa buat setiap-setiap yang sakit setiap-setiap yang berbeban berat karena kita percaya bahwa bagi alat tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-sudah ini didoakan secara khusus sudah boleh tahan tangan kanan sudah di dadah dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar karena mempercaya Bapak Ibu bagi alat tidak ada perkara yang mustahil Bapak Ibu juga doa buat mereka yang tahan tangan kanan yang di dadah Tuhan jamah dalam nama Yesus bahkan hari ini jadikan keluarga kami jadikan gereja kami jadikan hidup kami jadikan lingkungan kami sebagai rumah doamu dimana kemuliaan boleh dinyatakan dan damai sejahtera boleh dirasakan di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara ku yang kekasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat tidak pernah Allah-Allah yang menepati janjinya ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan tidak pernah Yesus kecewakan orang yang berharap kepadanya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya Terima kasih.